Assalamualaikum Halo kawan Berikut ini adalah beberapa hal yang sering ditanyakan seputar menstruasi Yuk kita simak Pertama, apa itu menarge? Menarge adalah masa saat kamu mengalami menstruasi untuk pertama kalinya Biasanya kamu akan mengalaminya pada masa pubertas atau remaja antara umur 10-15 tahun Kondisi setiap anak perempuan berbeda, ada yang bisa mengalami menstruasi lebih cepat, ada pula yang lebih lambat Kedua, apakah anak perempuan yang sudah menstruasi bisa hamil? Setelah mengalami menstruasi, organ reproduksi perempuan sudah mulai berfungsi dan siap menerima proses kehamilan. Jadi ya, anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi bisa hamil jika melakukan hubungan seksual dengan laki-laki pada saat si perempuan mengalami ovulasi, yaitu pada masa saat sel telur telah matang Ketiga, apakah anak laki-laki mengalami menstruasi? Jawabannya tidak Anak laki-laki tidak bisa mengalami menstruasi, dikarenakan fungsi tubuh anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan dan tentu mereka tidak bisa hamil Selama pubertas, anak laki-laki mengalami perubahan fisik dan emosional lainnya seperti pertumbuhan rambut jangkun dan perubahan suara Keempat, apakah menstruasi itu menyakitkan? Sebagian anak perempuan tidak mengalami sakit sama sekali Beberapa merasakan sakit ringan di perut bagian bawah dan bagian punggung bawah Sebagian lagi mengalami rasa sakit yang mengganggu sehingga perlu minum obat berbeda nyeri Rasa sakit semasa menstruasi bukan hal berbahaya dan biasanya tidak berlangsung lama Rasa sakit itu disebabkan oleh kontraksi pada otot rahim Kontraksi inilah yang mendorong luruhnya lapisan dinding rahim saat menstruasi Kelima, apakah itu PMS? Premenstrual Syndrome PMS adalah kumpulan gejala yang dapat dirasakan pada tubuh oleh sebagian besar perempuan beberapa hari sebelum mengalami menstruasi PMS timbul karena perubahan kadar hormon dalam tubuh perempuan Ketika PMS beberapa perempuan akan merasa sedih sementara yang lain merasa mudah marah atau marah tanpa alasan yang jelas Beberapa perempuan juga merasa payudaranya mengeras dan sakit Hal ini wajar dan tidak perlu kamu khawatirkan Keenam, apakah yang harus saya lakukan pada saat menstruasi? Pada saat kamu menstruasi Pakailah pembalut untuk menampung darah yang keluar dari vagina Akan banyak pilihan pembalut yang tersedia di pasaran Jangan bingung Pilihlah pembalut yang sesuai dengan kebutuhanmu Ketujuh, apakah perbedaan pembalut sekali pakai dan pembalut pakai ulang? Pembalut sekali pakai adalah pembalut yang tidak bisa digunakan kembali Harus dibuang setelah digunakan Jenis ini adalah jenis yang banyak dijual Sedangkan, pembalut pakai ulang terbuat dari kain bisa dicuci sehingga bisa digunakan kembali Ingat, jangan gunakan bahan yang bisa menyebabkan infeksi pada organ reproduksimu seperti koran, dedaunan, tisu, atau kain kotor Kedelapan, berapa kali dalam sehari saya harus mengganti pembalut? Sebaiknya, kamu mengganti pembalut setiap 4-5 jam sekali Jumlah itu bisa lebih banyak kalau volume darah yang keluar juga lebih banyak Kamu sebaiknya mengganti pembalut saat mandi pagi Saat di sekolah, setelah pulang sekolah, saat mandi sore, dan sebelum tidur malam Ingat ya, pembalut harus sering kamu ganti untuk mencegah infeksi saluran reproduksi, saluran kencing, dan iritasi kulit Cucilah tanganmu sebelum dan sesudah mengganti pembalut Kesembilan, bagaimana cara membuang pembalut sekali pakai? Bungkuslah pembalut yang sudah kamu gunakan dengan kertas atau kantung plastik Lalu, masukkan ke tempat sampah Jangan buang pembalut di lubang jamban atau kloset Karena bisa menyebabkan lubang jamban atau kloset tersumbat Tadi itu adalah beberapa hal yang sering ditanyakan tentang menstruasi Kalau ada pertanyaan lain, bisa kalian tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya ya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!